jumpa lagi trader semuanya Assalamualaikum Wr Wb salam profit Indonesia buat para trader Indonesia trader amarket dimanapun berada selamat menikmati hari weekend, hari libur yang sangat luar biasa kumpulkan tenaga lagi untuk memasuki minggu yang benar-benar dasyat dan luar biasa pada minggu depan selama satu minggu lamanya kita telah menyelesaikan segala macam tugas-tugas kita dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sedikit review sedikit review tentang keadaan yang terjadi di minggu lalu pada pasar forex pasar finance dan prediksi yang akan terjadi ke depan jadi saya akan mencoba membawakan itu buat para trader semuanya dengan maksud supaya para trader tahu paham dan bisa mengambil langkah ke depan ya dalam trading ini perlu saya ingatkan satu kali lagi ya ini menjadi sebuah masukan buat para trader dalam melangkah ke depan ya oke trader semuanya saya akan mencoba membahas ini semua dengan para trader semuanya ya dan seperti biasa trader bar saya buka dulu semuanya kelengkapan perang saya ya kita buka kelengkapan perang kita ya supaya kita tahu apa yang terjadi pada minggu kemarin ya minggu yang sangat luar biasa oke trader semuanya tanggal 13 sabar 11 sampai 16 ya atau 13 oke trader semuanya seperti biasa trader kita akan mulai ya seperti biasa kita akan mulai dengan keadaan-keadaan apa aja yang terjadi pada minggu kemarin ya keadaan-keadaan apa yang terjadi minggu kemarin dan kita akan membahasnya lebih detail lagi dan kita akan mulai trader semuanya dari eee kita akan mulainya itu dari pasangan mata uang euro angkel sam dolar bagaimanakah keadaan yang terjadi di pasangan mata uang euro angkel sam dolar saya masuk dulu ke bagian platform nah ini dia oke kita mulai trader trader semuanya seperti yang telah saya bilang ya pada sebelumnya bahwa keadaan yang terjadi pada minggu kemarin itu sangat luar biasa ya berita dari FOMC sangat mempengaruhi semuanya hasil pertemuan dari FOMC ya kalau trader melihat disini ya trader melihat disini secara keseluruhan minggu kemarin itu untuk euro angkel sam dolar ya trader ya minggu kemarin itu dia kecenderungan beris sangat tinggi ya kecenderungan beris sangat tinggi dan tidak tertutup kemungkinan juga minggu ini ya minggu depan ini dari hari Senin sampai hari Jumat minggu depan masih ada beris juga tidak tertutup kemungkinan ya karena informasi yang dikeluarkan berita ekonomi informasi dari FOMC melandasi hal tersebut ya oke kita akan lihat pergerakan ini dari tanggal 13 sampai tanggal 17 trader bisa lihat tanggal 13 terjadi penurunan yang sangat luar biasa ya setelah itu dia agak sedikit merangkak naik terutama di saat hasil dari tenaga kerja yang dikeluarkan oleh FOMC trader bisa lihat disini bahwa pada minggu lalu ya kita bisa lihat sudah tahu bahwa hari Jumat kemarin itu adalah data statistik inflasi yang dirilis ya dan datanya dia berhak dia keluar sebesar 8,3% ya kita bisa lihat disini bahwa pertemuan tanggal 15 kemarin ya sebenarnya bukan tanggal 3,15 sih hari kamis dini hari sangat mempengaruhi semuanya ya menurut Gubernus Central Bank Amerika Jeremy Powell adalah putaran pengetahuan moneter paling agresif sejak tahun 1994 ya moneter paling agresif setelah tahun 1994 dimana kalau trader lihat FOMC hasil FOMC adalah Bank Central Amerika memenaikan suku bunga yang tadinya dipikir 50 BP basic point tapi ya dia menjadi 75 basic point ya menjadi 75 basic point ya setelah itu apa yang terjadi trader FOMC hasilnya inflasi hasilnya yang tadinya 3,4 direvisi ya dia menjadi 5,2% ini yang benar-benar membuat pergerakan ya pergerakan mata uang ini dia tadinya turun ya dia menjadi naik ya trader bisa lihat ya ini trader bisa lihat trader bisa lihat hari Kamis kenapa dia naik setelah dikeluarkannya keputusan dari FOMC tentang inflasi ya angka tenaga kerja yang sangat luar biasa ya tenaga kerja ya banyak sekali tenaga kerja dimana pengangguran banyak terjadi Amerika akhirnya memberi penguatan terhadap mata uang euro angkel sam dolar ya trader bisa lihat disini dan setelah itu dia berbalik arah dia berbalik arah pada hari Jumat dimana nilai dari indeks ya dolar Amerika terjadi penguatan setelah kalau trader lihat disini ya ini indeks dolar trader bisa lihat setelah dia mengalami penurunan selama dua hari berturut-turut hari Rabu sama hari Kamis dia mengalami penurunan sangat wajar karena hari Rabu dan hari Kamis penurunan karena akan ada news ya sangat luar biasa dia berimbas terhadap mata uang mata uang lainnya yang berkolaborasi dengan dolar Amerika kalian bisa lihat disini ya nah ini dia makanya saya bilang bahwa kalau trader lihat disini ya trader lihat disini ya sabar saya balik sedikit dulu ke platform bukan ke platform saya balik dulu ke kalender ekonomi saya balik dulu ke kalender ekonomi sabar ini nah trader bisa lihat trader kalau bisa lihat di kalender ekonomi sini sudah sangat jelas ya trader a market ya bisa lihat hari Kamis ini trader bisa lihat ya sangat luar biasa ya dan yang sangat berpengaruh itu disaat FOMC ini dikeluarkan ini sangat berpengaruh trader kalian bisa lihat EURUSD disini penjualan retailnya sangat berkurang 0,5% plus FOMC dikeluarkan dan sangat luar biasa lagi klaim pengangguran awal ini pada hari Jumat kemarin ya ini dia ini yang harus dilihat sama para trader semuanya dan memang terjadi seperti kayak gitu sehingga pada hari Rabu dan hari Kamis benar-benar terjadi koreksi karena pasar menunggu FOMC yang akan dikeluarkan hasil dari FOMC yang akan dikeluarkan ya trader bisa lihat disitu ya trader bisa lihat disitu bahwa pada hari Rabu dan hari Kamis itu benar-benar memberikan kekuatan terhadap mata uang Euro dolar benar-benar tertekan sehingga kalau trader kita masuk lagi ke platform sini sudah sangat jelas disini ya dan dia pembalikan arah terjadi pada hari Jumat pembalikan arah terjadi pada hari Jumat dimana indeks dolar Amerika mengalami peningkatan di atas 105 ya poin sehingga memberikan tekanan buat semua mata uang bukan bukan cuma terhadap Euro USD tapi juga buat GBP USD juga buat gold sampai ke kripto pun juga karena kita tahu bahwa sekarang kripto pun juga sudah sangat tergantung dari pergerakan dolar Amerika dan keputusan fundamental yang dikeluarkan oleh gubernur sentral uang Amerika nah ini yang harus diperhatikan oleh kita semuanya bagaimanakah pergerakan dari Euro USD minggu depan nah ini harus dilihat trader pertama yang harus kita lihat minggu depan adalah kita antisipasi dulu apa yang terjadi minggu depan melalui news yang terjadi trader bisa lihat nanti news yang benar-benar terjadi minggu depan selain pada nanti hari Senin ada penjualan rumah disini trader bisa lihat juga nanti pada hari Kamis pengangguran awal nah ini kalau sampai klaim pengangguran awal dia lebih kecil gini ya 225 dari 229 artinya pengangguran berkurang kalau pengangguran berkurang artinya sangat baik buat dolar Amerika indeks dolar nah jadi tidak tertutup kemungkinan pada nanti hari Kamis tanggal 23 trendnya itu bisa menjadi trend bulis ya trendnya bisa menjadi trend bulis walaupun ya walaupun indeks manager pembelian disini manufaktur dikeluarkan juga yang sangat mempengaruhi terhadap euro ya tapi kalau trader lihat disini ya trader lihat disini hari Kamis nanti 1930 ada klaim pengangguran awal setelah itu ada testimonial dari gubernur sentral bank amerika gubernur sentral bank amerika Jeremy Powell ini harus hati-hati trader harus benar hati-hati harus benar hati-hati jadi kalau seperti kayak gini tidak tertutup kemungkinan nanti pada hari Kamis minggu depan tendensi yang bisa terjadi adalah lebih banyak ke bulis trader dan kalau saya lihat disini ya trader ya oke sekarang dia turun mungkin besok lagi dia agak turun lagi mungkin ya nah tapi setelah itu trader kalau menurut analisa saya setelah itu dia akan mengalami kenaikan dan kenaikan dia itu kalau menurut saya ya kenaikan dia ini kita berbicara secara teknikal kenaikan dia itu dia akan menuju sampai paling tertinggi ini disini 1.06730 ya 7.30 mungkin besok hari hari Senin dia akan sedikit mengalami penurunan ya tapi setelah itu dia akan mencoba mendaki lagi naik sampai ke 1.06730 ya 1.0760 tapi tapi hati-hati di hari Rabu dan hari sorry hari Kamis ya hari Kamis harus benar-benar hati-hati disana tidak tertutup kemungkinan hari Kamis dia akan berubah menjadi beris lagi karena kalau kita lihat klaim pengangguran awal disini kalian bisa lihat klaim pengangguran awal disini dia 225 ya lebih sedikit dari 229 artinya membawa angin segar terhadap dolar Amerika ini harus benar-benar diperhatikan jadi minggu depan itu sebenarnya yang paling sangat diperhatikan itu penjualan rumah ini oke tapi tidak terlalu lah ya nah testimonial nah ini harus hati-hati juga testimonial ini dikeluarkan hati-hati tapi yang paling benar-benar harus hati-hati banget adalah hari Kamis 19.30 21.30 ini 2 jam ini ini harus diperhatikan dan nanti juga nanti pada hari Jumat tapi hari Kamis ini harus benar-benar diperhatikan dan kalau menurut analisa saya dia akan mengalami kenaikan di platform kalau analisa saya kalau terjadi kenaikan di platform kalau terjadi kenaikan di platform anggaplah dia terjadi kenaikan anggaplah dia akan terjadi kenaikan nah tapi minggu depan bahaya minggu depan hari Kamis hari Jumat itu akan terjadi penurunan oke bagaimana kalau kita lihat dia menggunakan ini saya lihat dulu W ini kita lihat dulu sabar ini disini oke ya kita lihat oke anggaplah disini nah kita lihat oke trader dari sini kita sudah bisa lihat bahwa kalaupun trendnya ini dia terjadi trendnya lebih banyak sentimennya lebih banyak kepenurunan dan kita coba lihat disini sentimennya juga lebih banyak kepenurunan ya trader ya kita bisa lihat yang harus trader hati-hati itu adalah dia akan mencoba sampai ya dia akan mencoba sampai disini tapi trader menurut analisa saya ya trader harus perhatikan di level sini trader harus perhatikan di level sabar nah ini dia golden boy nah level sini ya jadi 1.0595 1.04 ya nah oleh karena itu saya bisa bilang bahwa dia mungkin agak sedikit naik tapi setelah itu akan terjadi penurunan dan kalau sumpahnya dia sudah sampai di level sini trader ya anggaplah dia sudah sampai level sini dia akan turun terus trader dan tujuan dia akan lebih rendah lagi sampai ke 1.02 070 itu tujuan akhir dia jadi harap diperhatikan nanti antara 1.04456 ya sampai nah 1.05 471 itu harap benar-benar diperhatikan ya harap benar-benar diperhatikan tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan naik dulu dia akan coba naik lagi setelah itu dia akan coba turun lagi ke bawah ya oke tadi adalah euro angkel samdolar sekarang kita coba masuk ke pound sterling angkel samdolar bagaimanakah pound sterling angkel samdolar nah trader semuanya untuk pound sterling angkel samdolar sudah sangat jelas sama seperti euro angkel samdolar tendensi minggu lalu juga lebih banyak ke beris kita bisa lihat sedikit informasinya disini bahwa kita bisa lihat informasinya disini bahwa untuk pound sterling angkel dolar bisa dilihat bahwa kejutan dari bank of england dimana menjelang pertemuan the fat pound terapresiasi sebesar 585 poin dalam 3 hari kerja hingga tanggal 14 juni kemarin pasangan ini dia benar-benar jatuh terendah hingga 1.1932 1.1932 tapi kalau trader lihat disini kita turun dulu disini dia turun sampai 1.19253 32 disini disini tapi setelah pertemuan FOM pertemuan dari bank of england dia mengalami kenaikan dia agak sedikit mengalami kenaikan dia sedikit mengalami kenaikan dan puncaknya itu pada hari Jumat kemarin puncaknya itu pada hari Jumat kemarin di saat penguatan terhadap nilai tukar dolar indeks dolar Amerika nah ini dia ini dia walaupun kalau kita lihat disini secara garis besar tendensi yang terjadi untuk minggu kemarin ini dia masih tetap lebih banyak tendensinya keberis ini harus kita lihat bersama-sama nah dari sini bagaimana prediksi minggu depan dari Poundsterling trader bisa lihat seperti biasa kalau trader mau lihat itu trader lihat dulu berita apa yang akan terjadi minggu depan di Poundsterling dari sini harap diperhatikan bapak ibu semuanya nanti inflasi yang dikeluarkan ini pada hari Rabu harap diperhatikan ya dan hari Kamis ini benar-benar dasyat ya ini benar-benar dasyat ini harap diperhatikan ini hari Kamis bapak ibu semuanya oleh karena itu saya bisa bilang bahwa hari Kamis ini kalau menurut analisa saya ya kalau menurut analisa saya pasangan mata uang ini ya untuk minggu depan menurut analisa saya masih tidak tertutup kemungkinan dia akan ya dia akan mengalami kenaikan ya dia akan mengalami kenaikan sampai di level sini ini menurut analisa saya 1.25 669 tapi setelah itu dia akan mengalami penurunan tapi setelah itu dia akan mengalami penurunan trader ini dia ini yang harap diperhatikan oleh para trader semuanya dan kalau dia mengalami penurunan saya bisa asumsikan dia akan mencoba menembus di level sini nah itu dia ya itu dia trader oleh karena itu sebenarnya trader gampang aja lihat aja pergerakan dia mix berapa bulan kemarin sih sampai arahnya dimana sih nah kalau trader lihat di sini ya dia akan mengalami kenaikan ya kalau trader lihat di sini ya ini sebenarnya kan trading ini cuma melihat pantulan-pantulan masa depan aja nah kalau trader lihat di sini dia akan coba memantulkan di sini ya kalian bisa lihat nih nih ya kalian bisa lihat dia akan memantulnya itu di sini ini kan di atas ya nah ini dia nah trader bisa lihat nah nah ini ya dia akan coba memantul di sini lah anggaplah di bawah sini lah dia akan coba sampai di level sini nah oke ya tapi kalau trader lihat kalaupun dia terjadi penurunan ya ya terjadi penurunan menurut analisa saya dia akan turun sampai di level sini mungkin awalnya di sini setelah itu setelah itu dia di sini nah kalau terjadi penurunan oleh karena itu saya masih berasumsi bahwa permulaan minggu ini dia akan coba naik dulu ya dia akan coba naik dulu tapi setelah itu dia akan mengalami penurunan dan tidak tertutup kemungkinan dia akan balik lagi sampai ke 1.20991 di level di bawah sini ini dia ini harap diperhatikan oleh para trader semuanya karena secara garis besar ya kita akan lihat bahwa minggu depan ini yang paling utama adalah hari Kamis hari Kamis harap diperhatikan bagaimana pergerakannya di sana hari Kamis ya hari Kamis harap diperhatikan pergerakannya menurut saya walaupun dia akan coba naik ya menurut saya ya ya dia pasti coba naik taruh lah melampaui melampaui di sini lah melampaui di sini ya sorry melampaui di sini 1.24566 ya dia akan coba naik melampaui di sini 1.25866 nah ini dia trader ya sorry setelah itu kalau dia tembus dia akan coba menembus di sini tapi setelah itu dia akan turun dan saya menganalisa kalaupun dia turun ya kalaupun dia turun ya gak jauh-jauh banget sih dia turun ya paling kan sampai di sini sampai di daerah sini kalau menurut saya ini dia nah antara 1.20991 sampai 1.21759 ini adalah batasan yang kira-kira akan tercapai di saat mata uang ini pasangan mata uang ini dia akan mengalami kenaikan pada minggu depan dan setelah itu dia akan mengalami penurunan ya dia akan menurun tembus turun ke bawah ya oke sekarang kita coba masuk ke gold nah ini dia kalau trader lihat gold minggu kemarin udah sangat jelas bahwa dia lebih banyak ke beris ya bagaimana pergerakannya trader semuanya kalau kita lihat dari tanggal 13 ini ya tanggal 13 oke tanggal 13 kalian bisa lihat setelah terjadi jadi dia ini prinsipnya hampir sama dengan euro USD setelah terjadi penurunan yang maha dasyat ya terjadi penurunan yang maha dasyat gold dia mencoba untuk naik walaupun kenaikan dia itu kemarin ya pada hari Jumat kemarin dia ingin coba naik sampai ke sini tapi tidak jadi 1874 ya karena kekuatan dari dolar dolar amerika semakin menguat ya oleh karena itu dia terjadi koreksi kalau disini kita udah bisa lihat bahwa disini adalah angka inflasi yang terjadi kemarin yang sangat luar biasa inflasinya tinggi membuat kalau disini FOMC FOMC habis itu inflasi yang dikeluarkan setelah itu hari Jumat dia terjadi koreksi ya terjadi koreksi turun oleh karena itu kalau menurut saya ya kalau menurut analisa saya ya trader ya bagaimanakah perkembangan gold untuk minggu depan ya kalau gold untuk minggu depan saya menurut saya ya dia ini menurut saya dia masih bisa punya peluang untuk naik lagi lebih tinggi sampai di level 1890 1890 1890 ini masih punya peluang untuk naik lagi lebih tinggi sampai 1890 nanti kita lihat besok pergerakannya gimana ya kalaupun dia akan turun ke bawah setelah itu dia akan naik setelah itu dia akan naik ya dia akan naik trader semuanya karena kita akan lihat pergerakan ini sama juga dengan euro USD prinsipnya sama aja mereka berdua ini sama aja GBP USD dan yang paling utama itu nanti trader coba lihat pada hari kamis nanti informasi hari kamis ini sangat menentukan dan kalau saya pikir hari kamis ini ya kalaupun dia naik hari kamis ini dia bisa turun semua tergantung nanti dolar trader bagaimana bagaimana imbas news yang paling besar itu pada hari kamis nah ini dia saya pindahin dulu news yang paling besar itu hari kamis nah trader bisa lihat di news yang paling besar hari kamis klaim pengangguran awal ini dia ini trader ini harus trader perhatikan klaim pengangguran awal pada hari kamis ini kalau dari sini kalau dari sini aja kalau dilihat dari estimasi data ini dari kalau estimasi data kita udah bisa lihat bahwa penganggurannya ini berkurang artinya dolar akan meningkat kalau dolar meningkat kalau dolar meningkat ya kemungkinan besar hari kamis ya dia akan terjadi penurunan yang dasyat ini akan terjadi penurunan yang dasyat ini dia nah itu dia makanya trader harus perhatikan khusus mata uang ini dan kalau terjadi penurunan yang dasyat ya tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun sampai di level yang paling bawah di sini malahan saya lihat dulu oke kalau tidak tertutup mungkin dia bisa turun sampai level sini nah dia turun sampai 179 atau ini terlalu jauh dia di sini di sini nah 1789 malahan terjadi penurunan itu dia jadi harap diperhatikan mungkin besok dia naik dia naik dia naik tapi setelah itu hari Kamis dia akan sedikit koreksi turun dia akan terjadi turun setelah itu kita lihat pergerakan hari Jumat nanti minggu depan ya semua tergantung dari kekuatan koreksi yang terjadi pada hari Kamis nanti saat klaim pengangguran awal dikeluarkan oleh The Fed ya harap diperhatikan oleh para trader semuanya oke Bapak Ibu selanjutnya kita masuk ke Bitcoin nah kalau Bitcoin ini saya senang banget karena analisa saya terbukti ampuh terakhir kalau lihat Bitcoin di sini sudah sangat jelas minggu kemarin saya analisa dari 28.000 sampai ke 20.000 22 sih tapi kalau trader membaca membaca artikel saya ya sabar saya buka dulu artikel saya di sini mana ini mana-mana mana-mana artikel saya di sini ada salah satu artikel saya yang sangat luar biasa di investing ya nanti kalau trader ada waktu buka juga ini salah satu artikel saya yang sangat luar biasa di investing nah trader bisa lihat ya di artikel ini saya memprediksikan bahwa apakah bisa menyentuh 20.000 tersentuh kan benar gak analisa saya benar gak kan analisa saya benar ya analisa saya benar saya memang analisanya dari 22 sampai 29 28 lah tapi tidak tertutup kemungkinan dia turun sampai 20.000 dan apakah yang terjadi trader semuanya ya mata uang ini dia turun sampai titik terendah 17.800 ya bayangkan hari Jumat kemarin sudah masuk level 20 hari Kamis hari Sabtu tapi prinsipnya dia kemarin sudah 21 menunggu 20 20 dia masuk nah bagaimana ke kripto untuk minggu depan trader kripto minggu depan kalau melihat analisa seperti kayak gini kripto itu minggu depan dia naik itu trader dia naik dan menurut analisa saya kripto minggu depan itu dia akan naik sampai nilai yang paling rendah yang bisa dicapai tinggi lah yang bisa dicapai itu seputaran 23.000 menurut saya dia 23 24 lah ini taruh lah 24 lah ya menurut saya kripto pada minggu depan itu dia akan naik sampai ke 24.000 disini antara 20 sampai 24 masih akan tercapai tapi tinggi maksimal kripto bitcoin minggu depan adalah 24.000 udah dia udah saatnya dia naik ini trader kalau menurut analisa saya saatnya mata uang ini dia naik saatnya dia naik ya saatnya ini naik dan analisa saya bisa bilang bahwa dia akan menuju ke 23 sampai 24 yang paling tertinggi itu 24.000 minggu depan kita akan lihat prediksi yang saya buat tapi saya memprediksikan 23 sampai 24 maksimum 24 akan tercapai oleh kripto bitcoin ya itu adalah prediksi serta analisa saya untuk mata uang aset kripto minggu depan ya oke trader semuanya kita udah berada di akhir acara ini ya analisa saya udah oke saya sedikit memberikan informasi juga buat para trader bahwa kita adalah market market adalah suatu broker yang sangat luar biasa kita tidak kalah juga dengan broker lain kita punya banyak sekali tools yang bisa membuat trader semakin nyaman trading bersama kami bank lokal misalnya ada yang paling luar biasa kekuatan kami adalah edukasi yang kita berikan dimana tiap hari selalu ada analisa trading harian yang selalu saya bawakan itu adalah kunci dari kami juga ya nah trader kalau ada waktu dan kesempatan trader bisa buka masuk subscribe channel kami di market Indonesia tiap hari selalu ada kemarin kita berbicara tentang Fibonacci di webinar kemarin silahkan nonton teknik Fibonacci silahkan nonton ini dan hasil trading saya Fibonacci kemarin saya profit trader kalau lihat analisa saya kemarin di Fibonacci ini saya turunin sedikit dulu ya saya turunin sedikit dulu saya balik lagi ke platform saya balik lagi ke platform trader bisa lihat analisa saya kemarin waktu kita webinar apa yang terjadi trader analisa saya kan saya udah bilang dia naik kan waktu dia sampai disini dia naik kan dia naik sampai disini saya bilang apa yang terjadi tunggu aja kalau dia udah naik sampai di level sini dia gak tembus dia kalau udah sampai di level 223 karena 223 58 50 60 kalau menurut saya itu kan golden boy golden boy golden doll setelah itu apa yang terjadi trader kan dia turun dan targetnya itu kan saya udah bilang targetnya itu 161 apa yang terjadi benar kan analisa saya itu dia trader makanya kalau trading ya jangan terlalu kebanyakan trading tunggu momen yang pas kita tahu kapan kita entry posisi baru kita entry dengan menganalisa dengan menggunakan Fibonacci kita bisa mengetahui pergerakan pasar sebenarnya gak terlalu susah nah itu dia ini cuma sekilas info aja saya balik lagi ke sini trader kalau ada waktu bergabung dengan kami buka account buka account demo kalau belum terlalu orang bilang belum terbiasa atau pengen coba dulu buka account demo coba dulu kita kalau udah punya waktu punya kesempatan dan punya keinginan silahkan di account real deposit bersama kami kita punya juga ada bonus 20% untuk account MTM pada MT5 ada aturan-aturannya disini semuanya jelas lengkap terpercaya terlalu juga kalau ada waktu dan kesempatan baca juga tulisan-tulisan saya diinvesting ini seperti hari ini trader lihat tulisan saya menjadi salah satu yang viral dan rata-rata tulisan saya viral semua sih keren kan ada orang Indonesia tulisannya bisa bersaing dengan orang-orang bule semua aku juga bule juga ini bule depok aku nah ini dia bisa lihat trader semuanya ini salah satu tulisan saya kemarin emas beris saya menulis emas 17 Juni kuatnya tren beris akibat penguatan indeks dolar Amerika apa yang terjadi? dia turun benar gak? analisa saya benar gak? nah ini dia apa yang saya bilang kemarin hati-hati 1945 pidato gubernur bank sentral Amerika The Fed nah apa yang terjadi? benar kan dia turun kan kuat penurunannya nah itu dia trader semuanya ya oke trader semuanya trader amarket yang sangat luar biasa trader demikianlah review analisa ulasan serta kajian transaksi kita pada hari ini ya semoga review minggu kemarin bisa memberikan gambaran terhadap bapak ibu semuanya trader indonesia trader amarket dan prediksi minggu depan bisa menjadi acuan untuk para trader semuanya melangkah pada minggu depan ya akhir kata saya pengen mengundurkan diri ya trader semuanya saya berharap semoga apa yang telah saya bawakan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya salam profit indonesia selamat menikmati selamat menikmati